Halo selamat malam sampai berjumpa lagi di channel the plus production nah malam ini kita mau membahas mengenai plastik PP clip ya PP clip a fungsi dan kegunaannya fungsi dan kegunaannya kebanyakan orang buat obat ya ini plastik ya buat obat ya nah ukuran yang paling laku di pasaran eh 4x6 5x8 6x10 7x10 8x10 8,5x10 sama 10x15 nah kita bahas mengenai kegunaannya ya motif fungsinya nah paling kecil ukurannya 4,6 ngapa yang laku di pasaran ya ada juga 3,5 nah 3,5 itu kegunaannya biar biasanya dia buat obat ini ya yang paling kecil itu obat-obat yang paling kecil itu biasanya di apotek itu satu butir satu item ya memang yang yang 3,5 ya selain itu juga banyak pengguna-pengguna lain ya cuman saya tidak bisa bahas ya yang paling laku di pasaran di toko plastik itu paling kecil 4x6 ngang 4x6 ini kebanyakan penggunanya apotek mereka buat ini apa obat-obat puyar biasanya obat-obat puyar yang 4x6 paling laku nih yang kedua 5x8 5x8 itu biasa buat apotek juga ya obat-obat biasa dia buat satu satu butir dua butir dia masuk ya ada juga selain buat obat selain obat-obat ini bisa digunakan biasanya kalau ibu-ibu itu buat catering nasi catering dia buat sambal nah ini buat sambal ini eh pas banget ya jadi ukurannya besar enggak kecil enggak ya sedang 5,8 5x8 yang paling laku di pasaran ada juga 6x10 6x10 juga penggunanya kebanyakan si apotek ya kalau apotek sih memang dia kadang di sablon juga ya ada klinik-klinik terbuka gitu ya paling kalau ibu-ibu beli kalau di pasar itu kebanyakan buat nasibuk catering dia buat sambalnya ya sambal pas banget 6x10 ini ada juga di atasnya 7x10 nah 7x10 ini banyak banget penggunanya ya selain apotek eh ibu-ibu rumahan juga ya buat nasibuk juga ya kadang sekarang tuh biasanya ada buat serbuk pedas kayak gitu balado gitu dibungkus-bungkusin buat lengkap makanan seperti jambu kan pakai balado sekarang udah dibungkusin segini-sini jadi bumbu tabur lah ya ada juga nih 8,7 x 13 ini enggak kalah laku nih ini paling laku di pasaran ini ini paling laku di pasaran 8,7 x 13 nah ini paling hit ketika toko kalian belum ada ini wajib ada nih ya karena ini paling laku ini paling dicari konsumen udah familiar banget pokoknya ini ukuran ini ya karena ini multi fungsi banget ini banyak banget manfaat dan kegunaannya eh selain ini buat sambal eh kadang kalau ibu-ibu rumahan tuh buat nasibuk dia buat ikan juga bisa buat sayur gitu sayur juga bisa kuah-kuah bisa dia dia ukurannya pas banget ya kalau apotek itu biasanya buat obat-obat yang satu lembar-lembar itu biasanya ini pas banget ini paling paling laku banget ini paling kencang di pasaran ketika toko kalian masih pemula eh toko PP clip itu yang paling wajib ukurannya 8,13 yang paling wajib 8,7 x 13 ya karena ini paling-paling paling dicari banget sama 5 x 8 sama 6 x 10 paling laku banget kalau toko plastik biasanya 4 x 6 itu buat bungkus-bungkus yang barang-barang kecil kayak semacam permipam gitu ya ini ada motif fungsinya itu buat permipam pas banget ini buat eceran 1000 rupiah nah ini paling gede eh kalau untuk pasaran umum sih paling gede ada juga sih lebih gede dari ini eh 12 x 15 15 x 15 ada juga ya sampai eh 20 x 30 ada juga ya cuman itu kalau lakunya nggak terlalu kencang nah paling kencang memang yang paling kencang 10-15 ya 10-15 ini kebanyakan penggunanya orang-orang catering ya kalau apotek ada juga ya tapi apotek lebih identik dia 8,7 x 13 identik ini lebih banyak kalau ibu-ibu ini kebanyakan karena ini multi fungsi banget ini buat lalapan juga bisa ya kalau pecel ayam itu biasanya kan lalapannya dibungkus ya kalau pakai plastik biasa kan mesti diikat dan sebagainya nah ini praktis banget ini ketika dimasukin ke sini tinggal klik aja gini kan praktis kan jadi sekali kerja gitu ya sekali kerja rapi dan kelihatan juga lebih aerodinamis kelihatannya lebih lebih keren pokoknya ya ini kebanyakan buat nasibuk itu multi fungsinya selain buat ini lalapan ya kadang dia buat ikan juga ya ikan daging gitu ya kata ikan ayam gitu ya ayam bakar dan sebagainya ini bisa masuk ke sini tempe tahunnya bisa ini ini pas banget gitu ukurannya ini ini paling hit banget di pasaran nah yang paling ngelaku di pasaran itu sebetulnya cuma ada 4-6 ukurannya tapi selain itu juga banyak ini dibawah 4x6 juga ada dia ada ukuran 3x5 ada ukuran 2x5 ada paling terkecil banget itu itu multi fungsinya kita juga nggak bisa bahas itu juga ada mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya yang paling kecil banget gitu tapi kalau yang paling umum banget ya ini 1,2,3,4,5,6 6 item paling banyak yang wajib ada ya tapi kalau ini paling umum banget PP clip gitu ya memang laris manis ya nah ini satu paknya ini isinya lima ya satu bal isinya lima satu gini isinya lima nah kalau satu pak ini isinya 100 nah dia harganya tuh semakin kecil semakin murah semakin gede dia semakin mahal karena kenapa gramasinya sama oh iya lembaranya sama gramasinya yang berbeda gramasinya yang berbeda dia semakin kecil gramasinya kurang ya makin gede gramasinya berat kalau lembaranya sama makanya harganya juga semakin gede ya semakin mahal gitu kecil ya semakin murah gitu ya karena ini paling banyak paling laku banget ini cepet banget ini nah PP clip juga berbagai macam merek ya saat ini ya setiap distributor dia selalu mengeluarkan merek yang berbeda nah kalian toko plastik itu mesti cermat ya mesti cermat dalam memilih produk yang memang bisa dipercaya ya bisa dipercaya dalam arti tidak ada kecurangan ya misalkan disini tertulis 100 kadang kan orang main dikurangin lembaranya ya jangan sampai ya karena mesti cermatnya kesatu dia main curang kurang kedua ketebalan juga berpengaruh kadang kalau misalkan harga lebih murah dia tipis ya terus ukurannya juga kadang nggak sama ya itu kan bisa kecewa pembeli ya kita service yang mengutamakan pembeli ya pembeli adalah raja ya banyak kita kalau saya sendiri sih mereknya kebanyakan di toko saya kebanyakan toko D plus mereknya kebanyakan dari panca budi ya panca budi kalau nggak golden geraha itu aja yang lain juga memang ada sih cuman kalau kita masuk semua distributor kan semua merek dengan barang yang sama ukur yang sama buat apa lebih baik kita konsisten memang satu dua tiga merek aja yang penting kebutuhan konsumen itu terpenuhi cukup sampai disini ya kita membahas kali ini mengenai plastik PP clip ya yang paling laku di pasaran ya jangan lupa ya like subscribe ya share ke teman-teman nah dimana pun berada barangkali bermanfaat ya terimakasih banyak yang sudah like terimakasih banyak yang sudah subscribe nah sampai jumpa kembali terimakasih 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 terimakasih